Intro Haul Ulama Karismatik Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf yang kedua terselenggara dengan dua rangkaian acara Jumat 30 Desember 2022 dilaksanakan ziarah kubrok di Makam Habib Ali Asgaf yang berlokasi di Komplek Pemakaman Habib Kuncung Kalibata Jakarta Selatan Acara diawali dengan ziarah dan dilanjutkan pembacaan Yasin dan Tahlil Lalu dilanjutkan pembacaan Gozidah Gozidah dan ditutup sambutan kholifah Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf yaitu putra tertua beliau Al-Habib Ahmad bin Ali Asgaf mencintai orang yang dicintai oleh Allah mencintai orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah akan mengantarkan kita semua dicintai oleh Allah dicintai oleh Nabi Muhammad Jemaah mulai memadati lokasi acara sejak sebelum waktu asar berbagai jemaah yang hadir kebanyakan mereka yang mengenal sosok Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Sayyidil Walid adalah guru maha guru yang besar yang luar biasa memberikan ilmunya kepada murid-muridnya yang ada di seluruh Indonesia dan juga Jabodetabek khususnya ilmunya bermanfaat pada kita semua juga banyak ilmu yang beliau sampaikan mengenal hati kita hati kita tenang hati kita bersih dan juga hati kita merasa sedih kalau mengingat kebaikan beliau adab beliau dan juga ahlak beliau sosok Habib Ali sendiri menurut saya itu sosok ulama yang karismatik ya yang ilmunya luas dan mengayomi semua umat dan saya sangat mencintai beliau selain itu Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf juga dikenal sebagai gurunya para kiai dan ustad di wilayah DKI Jakarta beliau adalah sosok guru dan sosok orang tua kita juga memang kedekatan orang tua saya dengan Sayyidil Walid begitu dekat bagi saya memang diasul langsung oleh beliau Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf walaupun beliau sudah tidak ada sudah meninggal tapi beliau sosok guru yang memang menjadi murabir ruhina bagi saya tak hanya para jamaah dari Jaboditabek yang hadir di rangkaian haul Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf ini jamaah dari luar kota pun juga ikut hadir saya Haji Burhan dari Semedang saya ikut hadir disini dalam acara haul Habib Ali mudah-mudahan di tahun selanjutnya saya bisa hadir lagi di acara ini pihak keluarga juga sangat berterima kasih dan mengapresiasi para jamaah yang hadir di rangkaian acara haul Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Alhamdulillah begitu banyak pecinta-pecinta beliau yang hadir pada sore hari ini kita lihat juga selesai acara begitu banyak orang-orang yang masih berdatangan pula untuk berziarah kepada beliau ini menunjukkan sebuah demonstrasi dari Allah Allah sedang mendemonstrasikan untuk kita yang masih hidup bagaimana orang-orang yang berjalan di jalannya syariat dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama mengajarkan ilmu yang menjadi tolak ukur kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya didedikasikan waktunya, usianya, umurnya, mudanya, hartanya, seluruhnya untuk siapa? untuk berada di jalan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah tunjukkan kepada kita hidupnya mulia bahkan sampai meninggalnya Allah lebih muliakan dari kehidupannya keesokan harinya Sabtu 31 Desember 2022 dilaksanakan acara Puncak Haul di Kediaman Sohibul Haul Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di Tebet, Jakarta Selatan acara diawali dengan sholat asar berjamaah di bawah guyuran hujan dan hal ini tidak menyerutkan antusias jamaah yang hadir Sosok beliau bagi kami adalah ulama ulama yang menjadi soritola dan kita karena beliau itu adalah wasilah dari keturunan Nabi maka dari itu kami dari Brigadi Jawara Betawi yang memang punya prinsip menjaga agama dan membela ulama mengawal ulama akan selalu senantiasa hadir dalam setiap acara-acara yang diadakan oleh Maj. Stalin Al-Habib ini ada khususnya ya walaupun cuaca ya dari tadi kita mau berangkat ya sangat apa namanya menggoda berangkat atau enggak berangkat atau enggak dari mulai setengah tiga saya siap-siap berangkat dan alhamdulillah Abu Janagardah semuanya ini dengan izan Allah dan juga dengan berkah daripada sahib al-Habib Ali bin Abdul Rahman Ah Segaf ya sekali lagi ya saya bersyukur kepada Allah SWT bisa hadir ya dengan semangat ya untuk hadir pada acara sore hari ini lalu acara dilanjutkan pembacaan maulid Nabi dan ditutup dengan ceramah agama oleh para habaib yang hadir salah satu yang memberikan ceramahnya adalah Habib Ali bin Abdul Rahman Ah Segaf pengasuh Majelis Zadul Muslim Cittayam hadir juga dalam memberikan ceramah agama Al-Habib Nagib bin Sheikh Abu Bakar pengasuh Ma'ahad Al-Khoyrot Bekasi seseorang tidak dinyatakan soleh kalau dia tidak mencapai dengan semua ini itulah yang Allah nyatakan wa'ula'ika minas soleh mereka itulah setelah beriman pada Allah pada hari akhir amar ma'ruf nahi mungkar dan bergegas untuk berbuat segala kebaikan baru dinyatakan mereka lah orang-orang yang soleh lalu ditutup sambutan oleh khalifah Majelis Al-Afab Al-Habib Ahmad bin Ali As Segaf orang yang berilmu harus ngamalin ilmunya yang ngamalin ilmunya gak cukup ancur binasa kata Rasulullah kecuali yang ikhlas dan orang-orang yang ikhlas kanu fi khatarin azim mereka dalam keadaan yang mengerika mudah-mudahan kita selamat semuanya nabawi TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati